Pemirsa usai masa perekrutan Pantarli tutup sejak 13 hingga 19 Juni 2024. KPU Batanghari yang memiliki sejumlah 537 TPS yang tersebar di Kabupaten Batanghari dengan jumlah kebutuhan Pantarli 845 petugas Pantarli. KPU Batanghari menegaskan kinerja Pantarli harus mencocokkan DP4 dengan turun langsung ke rubah-rubah warga. Rekrutmen Pantarli telah memenuhi kebutuhan dari 845 Pantarli untuk 537 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Batanghari. Hal ini membuat Komisioner KPU Batanghari harapan Rami memberi ultimatum kepada PPS agar dapat memberikan masukan kepada petugas Pantarli nantinya. Petugas Pantarli yang bertugas mendatangi satu persatu rumah warga dalam wilayah tugasnya untuk mencocokkan data daftar penduduk potensial pemilih. Harapan Rami menekankan agar Pantarli turun langsung ke rumah warga dan tidak lagi terjadi adanya pemilih ganda hingga berdampak terjadinya PSU. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tempelsi dan Buaro, Sepululung. Karena menurutnya Pantarli merupakan ujung tombak pendataan pemilik dan jangan juga ada warga yang berhak memilih tidak terdata oleh Pantarli. Kita sendiri Pantarli itu 847. Ini per TPS ya. Nah, jadi gini jumlah TPS itu 537. 537. Nah, atas yang satu TPS itu satu Pantarlinya. Ada yang dua. Nah, yang dua ini adalah yang jumlah pemiliknya di atas 400. Dan kepada Pantarli untuk mencoblik dan pendatang, mencocokkan. Cocok tak yang IP4 ini dengan yang aslinya, yang realnya di rumah masing-masing daripada penduduk? Ini tugas mereka. Cocokkan dan cocoknya. Orang sebenarnya realnya seperti apa? Minta kakaknya, cek KTP-nya. Sesuai tak dengan yang kita bawa, IP4 yang kita bawa dengan yang asli di dalam rumah tersebut. Jadi jangan ada lagi ini ganda, lagi kita yang terjadi hal-hal seperti di Mora Tumisi sama dengan Mora Tumisi. Kita mengharapkan jangan terjadi hal-hal seperti itu lagi. Selain itu, harapan Nami menekankan PPS untuk selalu mengontrol kinerja Pantarli saat melakukan cokit data pemilih. Tidak hanya itu saja, harapan Nami minta penyelenggara harus menjaga maruah penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.